Pergi sama istri sama anak tuh kayaknya seneng aja gue Oh lu jadi udah panggilin men ya? Gitu, gue seneng banget Makanya kalo gue syuting nih, kenapa gue saat ini belum mau ngambil sinetron lagi Hey Daddy Hey Daddy Hey Daddy Hey Daddy Nah lu dateng kesini pas bawanya ke sekolah gue Lu belum makan ya? Belum makan? Belum, cuma harusnya jalan ini doang, yang lain juga Masih kan ada sini, emang lu masih makan minyak? Masih enak Lu mau pake tangan, aku mau pake kaki Ini kita seru nih, ini pertama kali kan kita ngobrol berdua Kalo orang bilang kan podcast ya Sebenernya telat gak menurut lu kita bikin podcast? Karena yang telat adalah lu main lagi sama gue Salah siapa? Lu Kok salah gue? Eh lu harus berterimakasih sama istri lu, terimakasih sama payus seharusnya Yang mendekatkan yang jauh Ini kita lucu, berteman ya Ketemu, sekali ketemu ketemu terus Dari dulu tuh begitu Sekali gak ketemu? Sekali gak ketemu 15 tahun gak ketemu Lu kenapa jarang ketemu sama gue? Kok gue sih? Ini lucu nih Dia yang udah nikah, rumah tangga Punya anak tiga Ya lu yang manajemen waktunya Kalo misalnya memang, lu kan orangnya gak mau ribet Tapi kalo misalnya mau ketemu, ya ketemu aja ketemuan Kan kemarin kan kita kan pas masih sering-seringnya ketemu kan karena lagi sama-sama single Oh iya bener Jadi banyak waktu buat main Itu alasan klasik Ya bener Ya bener Lu gak sebanyak alasan sama gue Ini gaya banget ya Ini makan ayam goreng basah Tapi pake tangan Ini favoritnya gue emang Ini ayam goreng tapi basah Ada SISD Enak Gini ya Ini mumpung kita lagi sering ketemu Ya biar bernanfaat Walaupun agak telat ya Karena semua temen-temen yang lain kan udah sering buat Kita buat juga podcast Tapi yang pertama judulnya dulu Lu mau bikin tema apa sih? Nggak maksudnya Lu mau podcast serius kan Lu pake mic gitu kan Iya kok kita gak ada gini-gininya sih? Gak kurang banget Gak kurang banget tau gue Kalau studio lain ada gini-gininya Kayaknya ada layar gitu ya Iya Tapi kayaknya nanti episode ke-10 ya Udah lengkap sama futuristik malah kita Jadi kok gak ada sponsor lagi Gak ada sponsor lagi Gelasnya ada apa gitu Pake gitu ya kan Datang dong Masuk dong ya kan Biar kita bisa pake ginian Iya gak Lu harus belajar Kalau ini kamera master Oh itu Cover yang ini Ngomong Gitu Lu gak pernah bikin pasar Ya sudah lama tidak syuting Saya tidak tau yang mana master Yang mana cover Oh itu cover gue Berarti cover kita berdua itu? Iya Oh itu cover kita berdua Gitu caranya Oh iya Kan udah lama gak syuting Makanya sekarang ketemu langsung kita bikin podcast Judulnya adalah Apa? Gak gue pikir ini bener-bener dadakan Kayak ini ayam nih dadakan Apa lu mau namain apa? Apa? Apa ya? Duo ganteng Oh itu ngerasa ganteng Itu bisa kita bahas tuh Iya kan? Old but gold Iya Kita boleh tua tapi tetap ngerasa cakep Gue gak tua Oh yaudah Gue masih muda Eh tunggu gue Nanya deh umur 37 emang belum tua Belum Gue hot daddy Cewan ya Tapi emang Iya sih Don Eh makanya son lu Badan kan masih ini Bukan berarti orang udah nikah Terus tiba-tiba lu harus menuangkan diri lu Lu saking mungkin sibuknya sama rumah tangga lu gak perawatan apa-apa Kan gak gitu Mungkin tingkat kedewasaan ya Tidak kedewasaan ya Lu juga tetap harus olahraga Lu harus tetap jaga penampilan Iya sih setuju Selain sehat buat anak-anak lu Kan buat penampilan lu juga Iya Dan harus tetap makan enak Nah iya itu Makan enak tapi badan tetap bagus Iya iya Makan enak Makan enak tapi badan tetap bagus Iya iya Makan kalau harus jaga Makan judulnya apa Makan sehat ala kita Tidak tahu Tidak tahu Lu kayak acara sih Iya makanya udah kayak Eh apa ya Close the door udah Dedy Corbusier Iya kan gak mungkin kita cantai-cantai kayak Iya kan Yang lain-lain juga udah Gilang Dirga punya apa gitu Nyinyir and friends Lu kan nyinyir gue friends Dia tetap masih pencitraan Dari dulu gak berubah Gue emang gimana dulu Lu 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 Tapi ceria Ya kan Tapi Ngambek kan Karena dia paling kecil lu di grup kita Jadi Ngambek kan Kalo gue kan termarah kalo lu ngambek kan Lu defy Lu defy Kita 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 dulu punya grup Namanya Biangkerok Biangkerok Boyband Tapi disini orang-orang tua semua Kecuali gue Sebelum Sebelum anak muda disitu Bener gak? Sebelum ada grup bapak-bapak itu Yang Andri Teulani CS Sudah ada Biangkerok Sebenernya Misalnya ada Ada Ki Jokobodong Almarhum Almarhum Benigno Benigno Apa kabar tuh Ginajar Pelawan Cesar Penyiar Rejoz the group Arya Elemen Arya Elemen Lucky Elemen Farhad Farhad Temen Senetron Sama dia model Lucu dia nih Dulunya model Model apa Gue juga gak ngerti Mendingin gue model Gue kan masih di majalah kan Dulu Dulu Daripada gue awalnya Tulisnya artis Sinetron Pada Sinetron Nanti gue gak ada Lu pertama kali ngapain sih model dulu Model dulu Emang iya Lu apa sih Coverboy emang Aneka Emang iya Bohong Emang gak keliatan dari muka gue Bukan Kok gue gak tau Kok kan tahun 2000 sama Chico Jericho Oh lu angkatan 2 Gue angkatan masih Lu tahun berapa emang? 2004 Beda 3 4 tahun dong Tapi emang gue gak aktif Ya Aneka Lu coverboy Coba senyum 3 jari gimana? Itu kita Itu kita dilatih bang Lu setahun nama siapa? Gue angkatan gue Reza Radian Oh Gue baru Reza emang coverboy Top guest Oh lu top guest Top guest Reza Radian Aiman Pantesan Dulu Ngapain? Lu yang pantesan Aiman jadi Ininya dia Basemennya dia Gue kakak Oh lu 1 tahun Kalau lu bahas bahas itu Iya gak apa-apa Lu kenapa gak jadi Basemen gue Karena lu gak ingat sama gue Lucu kan? Lu tiap hari Dulu sama gue Tiap hari Son Kita tuh hubungan kita dekat Bukan platonic ya Tapi hubungan kita dekat Platonic apa ya? Platonic itu Brother atau sister Tapi yang dekat Mesra Banget gitu Romance Iya Tapi tanpa Intensi seksual ya Maksudnya bener-bener mesra Kalau kita kan gak kira Tidur bareng aja gak pernah Kita keluar kota aja Gak sampai nginep-nginep kan Dulu kan Cuman dekat Ada ayam nih Cuman dekat Suka curhat Gitu kan Abis itu gitu Lagi sibuk sih Nyari baju bareng Buat nyanyi Buat nyanyi Ke ambasador dulu Gemang2 Apa kabar gitu ya Hebat lah Terus abis setelah itu Ilang udah Setelah 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 Lo main sinetron dulu Dia sibuk main sinetron Stripping apa segala Maksudnya Ngilang nih enak Ngubunginnya kayak gini Sekali-sekali Ini gue rasa Kalau bukan virus Yang sering aktif Ngubungin lu juga Orangnya males soalnya Ini yang gue ada cerita ya Jadi kita dulu ke acara Apa sih Launching grup musik gitu Apa segala macem Yang Nikita Willy Oh iya Ingat gak? Label dulu Apa segala macem Mereka satu grup Kalau gue kan Orangnya santai ya Eh son-son foto yuk foto yuk Jadi gak mau lu asli Enggak ah Males ah Padahal kenapa sih Gak bisa relax gitu Kan gue pemalu Masa? Iya karena gue tuh pemalu Malu sama gengsian Malu sama gengsian Malu sama gengsian tuh beda loh Malu Karena gue tuh Ini Aduh siapa sih Gua belum sekali siapa-siapa Mereka sama orang-orang yang perkembangan Ih malah lu udah siapa-siapa Waktu itu Sinetronnya udah banyak waktu itu Tetap aja gue orangnya pemalu gitu Dia tuh begitu tipenya Padahal kan sebenernya Ya udah sih Cuma foto-foto doang gitu Itu Sony itu Tapi kan yang penting serangan kita kumpul Iya Sering ketemu ya Makanya kita buat podcastnya Yang tadi Kita belum dapet namanya Dua Hai Bro Hai Bro Hai Berby Anak Berby Oh iya Lo pake pink ya Hei Daddy Hei Daddy Anak lo kan manggil lo Daddy Hei Daddy Terus lo Gak Daddy Gue Daddy Gue udah punya anak satu Tapi kaki empat Hei Daddy Oh lo dipanggil anak lo Iya Anak-anak bule Anak-anak bule gue manggil lo Poppy malah Oh gitu Cara manggilnya gimana dia? Oh kok Hei Daddy Gua Daddy Anak lo manggil lo Daddy Kenapa Daddy? Ya karena Karena Daddy kan Gua kan kenurunan bule ya Jadi misalnya Bule-bule kan kalo manggil anak-anaknya Daddy gitu Cape banget Emang gitu Yang mana sih Yang bule itu di bagian Hidup lo itu yang mana Kamu gak kelihatan ya Terserah deh Tantu Wati anak lo Terus lumpah ya Hei Daddy Hei Daddy Hei Daddy Hei Daddy Oh terusin ya Terusin ya Hei Daddy Dia pinter nih kalo ngerusin gini Apa? Hei Daddy Hei Darah muda mudi Ayo lanjut lo Hei Daddy Hei 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 Darah Biasanya lo pinter tuh gitu-gitu Hei Daddy Hei Daddy Darah muda mudi Kita bisa undang Yang muda Yang mudi Cewek Cowok Yang tua juga kalo berjiwa muda Kita undang kesini Terus yang bawain Daddy Ya kan Daddy Lucu Hei Daddy Hei Daddy Semoga dengan adanya ini Pertemanan terus berlanjut ya Jangan karena Gue udah nikah Lo jadi gak mau temenan sama gue Gue gak pernah gitu Lo yang gak pernah ngubungin gue Yang penting lo rutin Eh gue gak kayak yang lain Karena ada yang lain juga ngerasa bilang kalo udah nikah Jadi pertemanan jadi lenggang Kan suka ada yang kayak gitu kamu kayak gitu Oh iya Sebentar Sebentar Itu ada memang sudah Memang sudah Di tiktok aja lo Sering banget Fyp gitu kan Orang bikin Bikin konten Dari pertemanan Dari akrab Apa segala macam setelah nikah Lupa sama temen-temennya Itu wajar sih Sebenernya itu siklus hidup ya Tapi Banyak artikel yang bahas itu Kenapa orang kalo sudah menikah Langsung menghilang Menjauh dari temen-temennya Ya pertama Fokus Fokusnya berubah Udah berubah bener dong Kayak lo Fokus lo ke anak-anak sama keluarga kan Ya bener Ya temen udah secondary needs lah Ya kan Ya fokus Ya bener ya Dulu lo jelasin dulu Fokus berubah lo jangan main ngejelas gitu Pasti kan ada alasannya kan Ya itu Fokus berubah Fokus berubah Ya karena ketika lo bertemen Ya udah lo kan masih sama temen Ya kita hangout kesini yuk Eh sore boxing yuk Eh pucat lo Olahraga yuk Iya begitu nikah kan ya Berarti eh bentar ya Gue harus kerja nih Buat anak-anak gue Atau kerja nih Atau Lo kebayang gak Kalau Ada loh banyak Walaupun fokusnya berubah Ngurusin keluarga Tapi tetep masih bisa bagi waktu Untuk Mitain sama temen-temen Buat mungkin orang yang rezekinya lebih Oh jadi rezekil belum? Gak bukan Gue kan maksudnya meniti karir Makanya kita nyari rezeki lebih lagi Iya Buat di luar sana Orang yang mungkin lagi meniti karir Rezekinya harus dicari Dikejar kan mungkin kan Oh begitu dia nikah Dia harus kerja Pertama mungkin buat rumahnya Buat bensin dia Buat bulanan istri Mungkin kalau udah punya anak Buat susu anaknya Ya kan Atau mungkin nanti dia main sama anaknya dulu Karena kan Sehari cuma 24 jam 24 jam Kalau dia bagi lagi sama temen-temennya Pasti susah kan Jadi kan dia sehari harus mungkin buat dia Buat rumah jauh-jauh lagi Iya Buat dia lingkungan kerjanya Sama istrinya Maka mungkin fokusnya berubah Ya tapi buktinya setelah kita intens ketemu bisa tuh Kita nonton lagi bareng Nge-gym bareng Ternyata kan fokus bisa dibagi-bagi juga dengan rata Terus waktu luang juga sebenarnya ada Oke mungkin ketika fokusnya udah berubah Ketika mungkin semuanya udah berjalannya udah enak Mungkin baru bisa kayak gitu kali Cuman kecuali Dapat pasangan yang control free Kan ada yang gitu Yang pasangannya misalnya istrinya atau suaminya memang Udah deh kamu Kamu fokusnya ke aku aja gitu Gak usah Temen-temen Banyak ya pasangannya aja Iya Banyak begitu Ya itu makanya mungkin Entah si cewek atau si cowoknya Dia tidak mengenalkan temen-temennya ke pasangannya Sebelumnya Sebelum menikah Jadi pasangannya khawatir Iya jadi gak tau contohnya namanya Sony Swetian Loh gue lagi Loh emang bener Sebelum nikah ada lu kenalin gue sama virus Belum Tuh kelewatan gak tuh Tiba-tiba undangan masuk Gue juga kaget Lu nikah Emang lu gak tau waktu itu gue nikah sama siapa? Gak tau Ya gue gak tau lu pacaran sama virus tiba-tiba nikah Nih anak kok gak ngasih tau kapan dia pacarannya Gitu kan Ya bener gak? Kalo bener lu bilang tadi begitu Harusnya kan lu kenalin dulu Ini loh temen-temen gue Gue dulu pernah punya grup Ini kita sering ketemu Iya Virus aja sampe Kak aku gak tau kalo kalian punya grup Kalo tau gitu kamu bisa jadi best man Iya Kenapa lu gak jadi best man? Alah apa Tamparnya capek gue Tapi kan Tapi kan Jadi jangan bilang Apa Harusnya dikenalin namanya nih Yang lu nya sendiri Ya itu Makanya gue bilang pengalaman adalah guru terbaik Berdasarkan dari pengalaman gue Akhirnya kan gue belajar Oh mungkin gue dulu salah Salah Gue gak mau kenalan Tapi ternyata yang harus dilakukan adalah Kenalkan Terus nanti pasangan kita nyaman buat temen Habis itu udah enak gitu Jadinya enak kan gitu Kayak gitu kan waktu Dia kan baru ulang tahun yang ke 37 kan At the end akhirnya kan Ya namanya Virus Mau buat acara nih Dia yang ulang tahun Pasti yang diundang kan temen-temen lu Maksudnya lebih banyak temennya virus Kebingungan kan dia Minta tolong Kumpulin apa segala macam Karena apa? Lu tidak mengenalkan temen-temen lu ke dia Harusnya temen-temen lu yang dari dulu juga Temen-temen sinetron apa segala macam Udah sekarang udah Ya sekarang sudah Seiring berjalannya waktu udah pelan-pelan Lu mudian soalnya Son Lu kayak Kan muda-mudi Iya bener juga Gua muda-mudi Masuk Pak Eko Mudah-mudi Gitu Bener-bener Sesuai tema kita hari ini Iya muda-mudi Tapi walaupun tetap menikah Ya tetap harus jiwa muda tuh Tetap dijaga Supaya pernikahan itu kan Asik Terus apa lagi yang ada di artikel ini Banyak itu waktu luang abis kan Iya Maka tadi udah kita bahas Tinggal manage waktu Buktinya kita Setelah Di manage waktunya Sama Pai Ternyata Istri udah mengenal temen-temennya Bisa ketemu-ketemu aja Betul Nomor empat Pasangan menginggungi Kok empat? Satu dua aja belum? Nomor dua ini dari waktu luang Waktu luang Nomor tiga pengeluaran bertambah Makanya males nongkrong sama temen-temen Eh bener Bener Gitu kan Ya namanya nongkrong-nongkrong juga kan Ya kan Kayak hidup juga berubah Dulu kan mungkin kalau sama temen Hang out ke cafe Jajan Nonton segala macam Kalau sekarang kan orang kalau berumah tangga Udah harus bensinnya keluar kerja Bayar listrik bulanan Nafkah istri Kalau istri juga mungkin kan nanti harus Urusan rumah tangganya lagi Jadi kan gak bisa segampang itu Eh kita nongkrong lagi sama temen apa segala macam Enggak Belum tadi kalau punya anak Lu ya harus pampersnya Susunya Ya kan Setiap seminggu sekali Ada daging dan buah yang dimakan Masih anak beda lagi dagingnya Beda lagi Satu wagyu Satu smoke beans Apalagi kalau ada anak yang mungkin nanti ada alergi tertentu Kan makanannya juga beda Makanya mungkin itu maksud artikel itu Adalah kenapa Pengeluarannya apa Dia semakin bertambah kan Makanya jadi Nongkrong-nongkrong sama temen budgetnya dipakai untuk keluarga Jadi makanya berkurang Tapi Kalau Pasangan ini Pak Sutri ini Pemasukannya gede Ya kan Kayaknya lu berdua kan Amin Ya Allah Ya Allah Ya itu Buktinya Acara-acara hits dateng mulu kan Hahahaha Itu kan Acara-acara hits Kan sempat Sudah bisa dateng Bisa Bisa Sekarang ada waktu Sekarang udah bisa Mungkin anak-anak udah gede Kalau dulu ya Kalau ninggalin anak-anak masih kecil Apa segala macem Itu takut gitu Kalau gak sama orang yang tepat Segala macem Kalau gue kan Udah mungkin udah percaya sama orangnya Yang Yang nanganin Rumah gue pasang CCTV di setiap sudut Segala macem Anak-anak juga udah gede Jadi dia bisa ngomong kalau ada apa-apa Jadi kita lebih menang Lebih percaya Lebih ini Oh ya bener tuh CCTV dimana-mana Iya Jadi Itu juga salah satu alasan Kenapa akhirnya Bisa Begaul Atau itu apa lagi Tapi enggak ah Si virus dulu hamil gede juga kemana-mana Elunya Kok gue mulus Elunya emang males begaul Enggak Enggak beneran Eh Virus lagi hamil gede Tuh Ke acara apa Ke acara gue ketemu Mungkin ya Lu nyinta nomor Mungkin dulu ketika belum nikah Gue udah puas bergaul Oh mungkin Agak juga Ada juga mungkin orang luar sana juga gitu Udah udah sebelum nikahnya dia puas bergaul Tapi ketika Dia sudah menikah Dia stop Dia stop itu karena ngerasa Ya udah deh Udah cukup lah Gue udah baru sana sini Yang penting waktu gue sama keluarga Kerja hangout sesekali gitu Hangout juga sama keluarga juga termasuk pergaulan Jadi dulu anak gaul banget Gue anak gaul Tampan Orang dulu Gue ajak ke disconya susah banget Gue merengut muka ya Kalau diajak Dia ini gak suka ke club Ya Dari jaman dulu susah banget ya Club olahraga Dia suka aja club olahraga Ya lucu sih Bagus sih tapi bagus-bagus Ya kan Ada efeknya sekarang kan 37 tapi kerutan masih sedikit Emang ada ya Mungkin-mungkin karena lu gak ini Ya itu-itu aja efek son Karena kehidupan malam dulu lu gak terlalu suka Iya Karena itulah Spaminal sih oke Oke dong Gue masih suka lari sekarang Beda emang beda Kalau gue kan emang anak malam banget kan Serang ga sih Ya olahraga dikit pinggang sakit Dengkul sakit Jadi memang Memang-memang ini tuh Yang keempat tuh Pasangan menginginkan semua perhatian dari bukenya Fai ga gitu ya Hmm Engga sih Ya setiap orang pasti butuh perhatian Bener Tapi kan ada yang Ih kalo gue gak mau Ada yang posesif Ada yang enggak Kan setiap orang beda-beda punya pasangan ya Gue kayak gini Dia Virgo Lu Virgo kan Gue libra Karakter kita kan mirip-mirip Sama-sama perfeksionis Apa segala macem Gue suka diperhatiin Gue suka hal-hal yang romantis Tapi Gue gak suka yang terlalu Wah harus Selalu bareng Gitu apa segala macem Pusing yang ada Oh lu kayak gitu Ya maksudnya kita kan butuh space Butuh me time juga kan Butuh waktu sama temen-temen Ada yang gitu Ada yang apa-apa selalu Kalo gue Gue tipe yang Pergi sama istri sama anak tuh Kayaknya seneng aja Gue Oh lu jadi udah panggilin men Sudah Gitu Gue seneng banget Makanya gue kalo Kayak gue shooting nih Kenapa gue saat ini Belom mau ngambil sinetron lagi Karena gue mikir Aduh waktu Aduh waktu gue sama keluarga Pasti jauh banget Meskipun Akan ada waktu Tapi kan dulu gue ngalamin tuh Gue pergi pagi Nanti anak-anak Anak gue Sekolah Gue pulang udah tidur Nanti gue pergi Kadang dia belum bangun Atau segala macem Jadi ketemu cuma bentar Kalo paling gak Dia cuma dateng ke lokasi Sebentar Atau segala macem Tapi udah kurang gitu Jadi lu gak mau Missing the moment ya Walaupun sekarang gue mungkin Bisa minta Kayak tiap hari minggu libur Atau segala macem Atau pulang jam segini Tapi kayak Belom siap aja gitu Bukan artis-artis yang Anak-anaknya dibawa Ke lokasi main bentar Iya mungkin Mereka tipe yang bisa begitu Kalo gue kayaknya Oh nanti dulu nih Selama masih ada rezeki yang lain Kalo ada film Joko Anwar nih Nawarin lu Kan lu Lu tau sendiri Kalo Bang Joko bikin film Kan bagus tuh Kan boleh nih Sony Anwarnya Anwar BAB Atau Beda Ya kan Kalo misalnya Ini Ya kali Dia Joko Anwar Nawarin film lu mau Enggak Lu mau nolak Enggak 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 Berarti masalah memanage Waktu Masalah memanage Waktu Sebenarnya kalo yang gue liat Ya di lu nih Ya Karena kan maksudnya yang aktif Di dunia hiburan Sekarang kan Sony ini Lu tuh sebenernya Lu tuh sebenernya Kalo lu mau hibur gue Ya Kalo gue kan ya Kalo gue alun-alun gitu lah Lu sebenernya tergantung mood juga Gitu Jadi kalo misalnya lu suka sama proyek ini Lu hajar Kalo Kalo Aduh kayaknya enggak deh moodnya Jadi tergantung mood Ya Tapi ada temen-temen gue Yang Apa Artis juga Wah On fire banget gitu Semuanya Wah Gitu Yang penting Ini proyek Gitu Ada yang gitu Raffi Ahmad contohnya Ya Raffi Raffi Ahmad kan sendiri ngomong Ngomong ke lu ya Kalo lu kok bikin konten Bikin aja gitu Gak usah dipikir-pikir Gak ada yang tipe yang begitu Kalo lu kan masih Masih yang Entah Gimana ya pendapat orang Nanti masih gitu kan Bener gak Iya kan Cepat ya gue Apalagi Betul kan Itu namanya Pertemanan Berarti intinya Buat di luar sana Pertemanan Pernikahan Tidak menghalangi Pertemanan Sampai akhirnya Merusak pertemanan Yang penting ada Batasan-batasannya Seperti tadi dibilang Tapi Pertemanan yang baik ya Pertemanan yang baik Karena kan memang harus satu Satu harus kenal siapa temen kita Kepada pasangan Terus Kalo ketiga 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 Kalo misalnya kita Terus Kalo misalnya obrolan kita Ama temen juga gak pantas Untuk ngomongin pasangannya Oh iya dong Misalnya obrolan juga udah mulai Harus disaring Waktu bergaulnya Juga udah pasti harus Yang ini Yang harus Ditentukan Yang harus bener-bener ditekankan Adalah Lu sedek deket pun Ama temen lu Urusan di kamar gak boleh tau Iya lah Bener Malah Kalo bisa Temen gak boleh diajak main Ke ini Oh gitu Karena ada yang saking akrabnya Iya Ngomong di kamar yuk Ngomong di kamar Itu gak boleh Itu udah privacy sendiri Kecuali memang Memang Kayak lu Misalnya Lu mau curhat Memang gak ada temen Cerita sama sekali Dan lu Perlu banget nih Percaya misalnya gue Ya itu beda cerita Lu bener-bener percaya Kalo gue gak bisa Gak akan cerita ke orang lain Dan temen pun juga harus bisa ngasih solusi yang bener Iya Kalo temen yang baik Karena kalo temen yang jati Akhirnya Toxic Dia ngasih solusinya bukan yang Untuk Mendamaikan atau jalan yang terbaik Hmm Malah kan ada Ada nih Mereka kita gak boleh salah pilih temen curhat Gitu Nah gue lagi berantem ya sama Ama Ama istri gue Itulah bro Udah gue bilang kan Ada nih Ada gitu makanya Ya Pasti semakin berjalannya waktu Dewasa segala macem Lu tau lah mana temen yang terbaik buat lu Mana temen yang cuma mikirin pertemanan doang Atau atas manfaat Yang penting seru-seruan Atas manfaat Mikirin pergaulannya Tapi ada juga temen yang Sama-sama saling ngingetin Sharing Eh Nah Lu kalo sama pasangan lebih baik begini Atau temen tangga yang baik Mendingan begini Kalo ada masalah dicari jalan keluarnya yang baik Bukan malah bikin runyem Suasana ya Itu yang dipilih Kita waktu itu ketemu ngomorlah gitu ya Ya lu harus begini suan-suan Sok-sok banget gue Kayak gue udah punya anak lima gitu yang nasihatin lu Padahal Yaelah Dia juga jomblo say Jadi ini harus diteruskan ya kalo gitu ya Kalo gitu podcast ini harus diteruskan Dan lu setuju ga kita panggil bintang tamu? Gue tuh paling malu ya Paling ga enakan kalo gue ngundang-ngundang orang dari dulu Nih misalnya nih ya Kalo bintang tamu kita Agnez Mo Iya Lu yang mau ngundang lak Iya cuman orangnya maluan Lu tau dari dulu kan mau foto sama orang aja gitu agak gimana Apalagi kayak Gak bisa Iya gue misalnya kayak temen-temen artis gue yang lain Ngundang gue di podcast dia Kadang-kadang dia suka begini Son lu ga bawa ke Anggara? Lu ga mau collab? Nah gua ga enak apa-apa gua disini aja Gua suka sering kayak begitu Gua udah planning sih Gak banget Oh kalo yang lain kan artis-artis ya Artis dewasa Kita Supaya beda Artis-artis cilik kita panggil disini Cipung Yang kan kita bawa kesini Gak bisa ya Gak cuman bagus loh Gak cuman bagus sebagai cipung Anak-anak lo kita interview Keluarga gue dulu aja Iya bener-bener Pak Erosanya dulu nanti Oh iya Kita akan Oh iya kita bisa bahas Dia lagi bikin buku baru Nah iya Episode berikutnya ya Episode berikutnya ya Kalo gitu ya Dia aja Udah berapa durasinya? 30 menit ya Udah mau abis? Biasanya kalo Kalo podcast tuh Kelamaan ntar ga? Engga malah Kelamaan di Di belah 2 Nah kalo sebelah-belahan Satu episode aja Makanya Kan engga Cuman kan ada yang Terlalu seru ngobrolnya kan Akhirnya di belah 2 aja 30 menit 30 menit Namanya juga ngejar engagement Kok lo ngerti ya gitu-gitu? Gua suka nonton podcast Gua paling suka nonton Maksudnya Ya Tapi yang hiburan ya Kalo yang Terlalu berat Gua juga agak ini Padahal kali ini Kita terusin Ini Kalo ada binang tamu Ada binang tamu Kalo ga kita ngobrol Insya Allah ya Sesuatu yang Penting yang viral Iya Tapi kalo misalnya Penonton kita pertama Ini pengen binang tamu siapa Infoin aja Nanti orang suka cari Ini tolong undangin Hahaha Gua pengen Depika Padukon sama Runbit Wah Gua maunya Runvirsing Couple goals banget itu Wah kita bisa Episode berikutnya kita bahas Couple goals Couple goals ya Couple goals Jadi ya Kalo gitu Sekarang udah ada aja dulu ya Oke Kita ketemu episode berikutnya Makan lagi yuk Makan yuk Mantep